Innalilahi, karyamu selalu diingat, pecah tangis anak tukul arwana, semoga tabah. Untuk sobatku semuanya, mohon luangkan jari kamu untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar kalian semua tidak ketinggalan info update dari channel ini dan tonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Pelawak kondang yang lahir di Cimahi tanggal 15 November 1976, sekaligus ayah dari 5 orang anak, Entis Sutisna yang akrab di Sapa Sule membesuk seniornya yang satu profesi dengannya, yang seorang pelawak. Hal tersebut diketahui dari beberapa unggahan Sule dalam kanal Youtube pribadinya. Diketahui Sule bersama istrinya Natalie Holzer, sudah membesuk sejumlah komedian dari Dorce Gamalama, Komar hingga Tukul Arwana yang saat ini dikabarkan sedang berjuang untuk sembuh melawan penyakitnya. Memang misi saya sih nengokin senior-senior, termasuk Mas Tukul. Kemarin saya hubungin manajernya, Alhamdulillah bisa ketemu, kata Sule, diambil dari Tribun News. Saat ditemui awak media di kediamannya di kawasan Bekasi Jawa Barat, Sule mengutarakan perasaannya yang senang dapat bertemu seniornya Tukul Arwana. Di sisi lain ia tak bisa menyembunyikan matanya yang berkaca-kaca melihat Tukul yang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Alhamdulillah kemarin saya lihat Mas Tukul berkaca-kaca, sedih seneng. Dia pegang tangan saya sampai erat, ucapnya. Namun suami Nathalie Holzer tidak mau menunjukkan rasa sedihnya di depan Tukul. Sule tetap berusaha untuk mencairkan suasana agar suasana dalam pertemuan itu tidak menyedihkan. Oleh karena itu, Sule berusaha melawak di depan Tukul Arwana agar seniornya bisa tertawa melupakan sakitnya sejenak. Saya hibur, karena di dalam gak ada video kan saya hibur dia. Tukul, ketawa, ungkapnya. Saat ditanya awak media bagaimana kondisi pelawak senior Tukul Arwana saat ini. Sule hanya memberi keterangan bahwa kondisi Tukul Arwana masih belum sembuh total. Masih perlu perawatan meski sudah beberapa bulan keluar dari rumah sakit. Ia juga menjelaskan saat ini Tukul Arwana belum bisa berbicara lancar seperti sedia kala, hanya bisa tertawa. Ketawa sudah bisa, tapi dia, Tukul, belum bisa ngomong. Tapi ketahuannya seneng happy saya hibur aja terus, karena kata dokter juga harus banyak interaksi, jelasnya. Pelawak Sule berharap kepada para pelawak Indonesia, jika memiliki waktu senggang bisa meluangkan waktu untuk membesuk para pelawak senior yang sedang jatuh sakit. Jadi kita harus atur waktunya jadi saya yang sempet aja alhamdulillah satu persatu tersampaikan ucapan terima kasih lah. Saya sebagai junior ucapkan terima kasih kepada senior, ditengok juga udah seneng lah, ujar komedian Sule. Diketahui pada tanggal 23 November 2021 silam, pelawak senior Tukul Arwana mengalami perdarahan otak yang membuatnya harus menjalani operasi. Pendarahan di otak atau dalam bahasa medis disebut dengan brain hemorragia disebabkan oleh arteri di otak meledak dan menyebabkan pendarahan lokal di jaringan sekitarnya, sehingga Tukul Arwana dilarikan ke rumah sakit pusat otak nasional. Pon, Cawang, Jakarta Timur Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa luangkan jari kamu untuk menekan tombol like dan komennya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.